Topik mengenai Laut Cina Selatan kembali menjadi perhatian setelah analisis terhadap sikap agresif Tiongkok menjadi pembahasan. Greg Pauling, Direktur Asia Maritime Transparency Institute atau AMTI dalam sebuah artikel di CNN Internasional, menilai Indonesia dan Malaysia bisa jadi sasaran terdepan konflik klaim atas perairan ini. Pakar mengingatkan bahwa Tiongkok mengandalkan pulau buatan untuk kehadiran militer mereka. Pulau-pulau itu penuh dengan radar pengawas dan akan memburu negara-negara yang mencoba mengeksploitasi sumber daya di perairan, termasuk Indonesia dan Malaysia. Langkah Tiongkok ini merupakan perwujudan klaim sepihak kedaulatan teritorial mereka, termasuk yang menyerobot teritori Indonesia. Selain Indonesia dan Tiongkok, Laut Cina Selatan sejumlah negara lain juga mengklaim memiliki wilayah ini. Mereka adalah Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, hingga Taiwan. Indonesia lebih sering menggunakan lagu lama menikapi konflik tak berkesudahan ini, yaitu berlindung di balik hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut PBB yang nyatanya tak mampu berbuat apa-apa selain mengeluarkan kecaman. Rentetan peningkatan tensi eskalasi yang tidak berkesudahan ini membuat Amerika Serikat sebagai polisi dunia memiliki alasan untuk ikut campur tangan. Berkali-kali, Amerika Serikat menggelar operasi militer. Aksi ini seringkali berbalas. Ketegangan demi ketegangan yang terjadi masih sangat jauh dari kemungkinan menimbulkan perang. Ongkos yang mahal, belum lagi dampak kelanjutan yang ditimbulkan membuat opsi perang fisik nampak tak menguntungkan. Khususnya untuk Amerika yang tingkat kepentingannya kurang mendesak. Pakar keamanan Rent Corporation, Timothy Hatt, mengatakan bahwa Amerika Serikat selama bertahun-tahun tidak berinvestasi untuk membangun kekuatan yang mampu bersaing dengan militer berteknologi maju seperti Tiongkok. Artinya, posisi Amerika Serikat masih kalah saing. Karenanya, ia mengatakan bahwa Amerika Serikat nampaknya tidak ingin untuk terlibat konflik militer dengan Tiongkok dalam waktu dekat. Amerika Serikat memang memiliki kepentingan untuk mengamankan status internasional laut yang merupakan jalur air tersibuk kedua di dunia ini. Namun nyatanya, hingga saat ini, perang tak pernah terjadi. Eskalasi di Laut Cina Selatan lebih pantas disebut sebagai salinan arketip perang dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok, seperti perang dagang atau perang vaksin. Glorifikasi frasa perang ini lebih sering menjadi bahan retorika populis untuk membakar sentimen publik. Di Amerika, Donald Trump membutuhkan narasi perang ini untuk menutupi kegagalannya dalam perang melawan corona. Perilakunya yang kerap mengarahkan telunjuk ke Beijing mencerminkan hal itu. Apalagi, dia juga masih membutuhkan dukungan untuk bertarung dalam pilpres November mendatang. Sedangkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dihadapkan dengan perlambatan ekonomi akibat badai corona. Terima kasih sudah menonton!